Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para pecinta sinetron love story in the series Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang tentunya akan membuat kita semua penasaran Nah kali ini Mimin akan menceritakan tentang bagaimana nantinya Sidan yang akan melamar Madina di depan orang tua Madina Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Tonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan terus membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Adegan berawal pada saat itu Tante Emily dan juga Tante Dona bertemu di cafe love story Pada saat itu Tante Emily pun menceritakan tentang Arman kepada Tante Dona Pada saat itu Tante Dona pun mendukung Tante Emily untuk terus bersama dengan Arman Tante Dona pun mengatakan kepada Tante Emily agar Tante Emily terus berjuang demi cintanya Lalu kemudian pada saat itu Tante Emily pun menanyakan kepada Tante Dona Mengapa Tante Dona mengajak Tante Emily bertemu di cafe love story Pada saat itu Tante Dona pun mengatakan jika dirinya ingin melihat kedekatan Madina bersama dengan Sidan Tak lama setelah itu Madina pun datang dan bergabung kepada Tante Emily dan juga Tante Dona Pada saat itu Tante Dona pun memesan dua kopi latasan Namun pada saat Madina sedang membuat kopi tersebut Ternyata Tante Emily pun memutuskan untuk pergi Lalu kemudian pada saat Tante Emily pergi Madina pun datang ke meja Tante Dona untuk mengantarkan kopi Ya namun pada saat itu ternyata Tante Emily sudah pergi Tante Dona pun meminta Madina untuk duduk menemani dia minum kopi Pada saat itu Madina pun terlihat sangat sedih ya kawan-kawan Madina terlihat sangat galau Lalu Tante Dona pun mengatakan kepada Madina bahwa dirinya tadi pagi ke rumah Sidan Dan bertanya kepada Sidan siapakah wanita yang sedang bertaaruf dengannya Pada saat itu Madina pun mengatakan kepada Tante Dona bahwa dirinya sangat malu Apabila Sidan mengetahui jika Madina mencari informasi tentang hal itu Namun pada saat itu tiba-tiba Sidan berada di sebelah Tante Dona Sidan pun mengatakan bahwa Madina dan Tante Dona pasti sedang membicarakannya Pada saat itu Tante Dona pun langsung mengatakan kepada Sidan Dan bertanya dengan siapa Sidan sedang bertaaruf Namun pada saat itu Sidan pun tidak mau memberitahukan Sidan hanya menjawab rahasia Lalu kemudian Tante Dona pun berpamitan untuk meninggalkan Cafe Love Story Pada saat itu kopi yang ternyata belum sempat diminum oleh Tante Dona dan juga Tante Emily Tante Dona pun menyuruh Sidan dan Madina untuk menghabiskan kopi tersebut Setelah itu Tante Dona pun pergi meninggalkan Madina dan juga Sidan Kemudian adegan pun berganti dimana pada saat itu Madina yang sedang memikirkan tentang Sidan Ya pada saat itu Madina sedang sendirian memikirkan tentang Sidan dan juga calon istrinya itu Ternyata Madina selama ini masih salah faham dengan Sidan ya kawan-kawan Tiba-tiba Tante Dona pun menelpon Madina Tante Dona memberitahukan kepada Madina bahwa video iklan yang dibintangi oleh Sidan dan juga Madina sudah tayang Pada saat itu Tante Dona pun mengirimkan video itu kepada Madina Lalu kemudian pada saat Madina sedang menonton Tiba-tiba Sidan pun juga ikut menonton di belakang Madina Pada saat itu Sidan mengatakan seandainya saja itu terjadi di dunia nyata Ya yang dimaksud Sidan adalah dimana di video itu Sidan dan Madina Menjadi sepasang suami istri ya kawan-kawan Pada saat itu Madina pun tersenyum malu Namun tak lama setelah itu Sidan pun mengatakan dirinya pasti tidak akan kuat Karena Madina adalah orang yang sangat jutek Ya Madina pun langsung marah kepada Sidan ya kawan-kawan Ya disitu terjadi momen yang sangat mengemaskan antara Sidan dan juga Madina Bahkan dirinya pun mengatakan jika Madina tidak akan pernah mungkin untuk jatuh cinta kepada Sidan Pada saat itu Sidan pun mengingatkan kepada Madina untuk berhati-hati dengan ucapannya Karena jika Sidan nantinya bersama dengan orang lain Maka Madina akan merasakan sakit hati yang sangat dalam Ya pada saat itu Madina pun pergi meninggalkan Sidan Ya namun di dalam hati Madina Madina mengatakan jika memang hal itu benar-benar terjadi Maka Madina adalah orang yang akan paling merasakan rasa sakit Ya nampaknya perkataan dari Sidan itu benar-benar mengenai perasaan Madina Terlihat Madina pun sangat cemas Dirinya selalu memikirkan tentang Sidan dan calon istri dari Sidan Namun pada saat itu Tante Dona pun tiba-tiba memvideo call Madina Pada saat itu Tante Dona mengatakan jika ayah Madina sudah mengabari Tante Dona Ayah Madina akan menjodohkan Madina dengan anak teman ayahnya itu Namun Tante Dona mengatakan jika Madina mempunyai calon Maka ayah Madina akan membatalkan perjodohan itu Ya pada saat itu Madina pun hanya terdiam Kemudian Madina memandang ke arah Sidan Ya tentunya Madina sangat berharap bahwa Sidan adalah calon suaminya Madina pun sangat pusing dan juga sangat bingung dengan keadaannya yang sekarang Di satu sisi dirinya menyukai Sidan Namun seperti yang Madina ketahui bahwa Sidan sudah bertaaruf dengan seseorang Di sisi lain ayahnya akan menjodohkannya dengan anak dari teman ayahnya Pastinya Madina tidak mau untuk dijodohkan Oleh sebab itu Madina pun terlihat sangat bingung dan juga pastinya sangat bersedih Lalu kemudian di episode yang akan datang Tante Dona pun akan meminta Sidan untuk membantu Madina Ya Tante Dona menanyakan kepada Sidan apakah Sidan mencintai Madina Karena jika Sidan tidak mau bersama dengan Madina Maka Madina akan menerima perjodohan yang akan dilakukan oleh ayahnya Pada saat itu Sidan pun mengatakan kepada Tante Dona bahwa dirinya sangat menyukai Madina Sidan tidak rela jika dirinya harus kehilangan Madina Lalu kemudian saat ayah Madina datang ke Jakarta Pada saat itu ayah Madina menemui Madina di Cafe Love Story Ya disitulah Sidan mengungkapkan semuanya tentang perasaannya kepada Madina Ya pada saat itu Madina masih berpikir bahwa Sidan hanya membantu Madina Supaya Madina tidak dijodohkan oleh ayahnya Namun Sidan pada saat itu benar-benar mengatakan hal yang serius Dirinya benar-benar menyukai Madina dan dirinya akan menikahi Madina Pada saat itu Sidan pun meminta restu kepada ayah Madina Dan Alhamdulillah pada saat itu ayah Madina pun menyambut dengan baik niat baik Sidan Ayah Madina pun merestui Madina bersama dengan Sidan Nah itu adalah prediksi Mimin bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Apakah kali ini prediksi Mimin sama dengan prediksi teman-teman semua Jika memang teman-teman mempunyai prediksi yang berbeda Tuliskan di kolom komentar Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story The Series Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Broadcase jangan kendor Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Jangan sia-siakan usaha yang telah kita lakukan bersama Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!